Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita penyitkan tinggi syukur atas kehadirat Allah SWT, atas berkah dan hidayahnya lah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarakat ini. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman gelap kulitak, cuh zaman yang terang-menderang seperti sakara ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi IFA. Sebelum itu, Ibu mau tanya, ada yang pernah bermain ayunan? Atau kalian sudah tahu semua tentang ayunan? Bagaimana cara kalian itu bermain ayunan? Oke. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang hubungan gaya, massa, dan percepatan benda bergerak. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa itu gaya. Nah, misalkan ketika kita mendorong ayunan, atau menarik sebuah ayunan. Sehingga ayunan itu dapat berubah posisi. Nah, itulah yang dikatakan gaya. Jadi, gaya itu adalah sebuah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda dapat bergerak atau berubah posisi. Nah, gaya ini dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan sebuah benda. Sebelum itu, kita harus tahu selanjutnya itu kita menuliskan gaya ini simbolnya adalah F dan satuannya itu adalah Newton Newton atau N seperti ini. Jadi, cara untuk mencari sebuah gaya kita bisa menggunakan rupus F sama dengan M dikali G M ini adalah massa dan G ini adalah percepatan gravitasi. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya ada yang tahu apa itu massa? Nah, cocok. Jadi, massa itu adalah ukuran kelembaman dari suatu benda. M ini massa ini simbolnya M M kecil dan satuannya satuannya adalah kilogram. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya satu kilogram itu berapa gram? Berapa gram? Oke, satu kilogram berapa gram? Nah, untuk memudahkan kita mengkonversi satuan kita bisa menggunakan tangga konversi. Ini seperti seperti yang kita pelajari waktu di sebelum-sebelumnya. Ini kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, centigram, dan miligram. Jadi, setiap satu kali turun tangga itu dikali sepuluh. Jadi, satu kali naik tangga itu dibagi sepuluh. Jadi, cara kita melihat satu kilogram berapa gram? Jadi, kilogram turun satu dikali sepuluh, turun dua dikali seratus, dan turun tiga kali dikali seribu. Jadi, satu kilogram dikali seribu itu sama dengan seribu gram. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita cari contoh yang lain. Misalkan, misalkan 300 gram berapa kilogram? 300 gram berapa kilogram? Jadi, dari sini kita naik tangga sejauh sebanyak tiga kali. Berarti dibagi sepuluh, dibagi seratus, dan dibagi seribu. Jadi, 300 dibagi seribu itu sama dengan 0,3. Jadi, 300 gram ini sama dengan 0,3 kilogram. Oke, sampai di sini sudah paham? Nah, sebelum itu kita harus ketahui bahwa masa benda itu berbeda dengan berat benda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa menyebutkan bahwa masa benda itu adalah ukuran benda itu adalah berat, tetapi sebenarnya itu adalah keliru. Jadi, masa itu merupakan sebuah ketetapan atau masa ini bersifat konstannya, sedangkan berat itu merupakan gaya yang bekerja pada sebuah benda. Dan gaya ini dipengaruhi atau berkaitan dengan percepatan gravitasi. Misalkan spidol, ya, spidol. Masa spidol ini akan tetap atau konstan ketika berada di bumi dan ketika berada di bulan. Nah, untuk berat dari spidol ini akan berbeda jika spidol ini ada di bumi dan jika spidol ada di bulan. mengapa berbeda? Karena seperti yang tadi disebutkan bahwa berat itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi, percepatan gravitasi di bumi itu berbeda dengan percepatan gravitasi di bulan. Jadi, berat bendanya itu juga berbeda. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. itulah tadi penjelasan tentang masa. Jadi, kita sudah ketahui jadi masa itu merupakan ukuran kelembaban dari sebuah bendanya. Nah, selanjutnya itu G atau percepatan gravitasi. Nah, untuk percepatan gravitasi itu merupakan sebuah ketetapan dengan nilainya itu 9,8 meter per sekund kuadrat. Jadi, nilai ini merupakan sebuah ketetapan yang tidak bisa ditampak atau dikurangi. Dan ini berlaku secara global atau secara mendunia. Jadi, untuk percepatan benda yang bergerak itu kita tulis dulu. Percepatan benda. dan kalau percepatan benda itu dimana kita ketahui bahwa percepatan itu merupakan perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Jadi, dan percepatan ini memiliki simbol A kecil dengan satuannya meter persekon pangkat dua. Oke. Sampai di sini sudah paham ya? Jadi, untuk selanjutnya itu misalkan 4 meter persekon kuadrat itu artinya apa? jadi 4 meter persekon kuadrat ini artinya dalam satu detik terjadi perubahan kecepatan sebesar 4 meter persekon misalkan contoh yang lain itu 30 meter persekon pangkat dua atau kuadrat jadi artinya itu dalam satu detik terjadi perubahan kecepatan sebesar 30 meter persekon oke kita lanjut jadi untuk hubungan gaya hubungan gaya dan masa terhadap percepatan pindah bergerak dapat kita dapat kita tuliskan secara sistematis menggunakan romos sigma F sama dengan M dikali A jadi F itu adalah gaya M itu adalah mesang dan A ini adalah percepatan kendak jadi misalkan contohnya itu misalkan ketika misalkan nurul nurul mendorong sebuah meja dan nurul mendorong sebuah kursi nah meja ini masanya 10 kilogram dan kursi itu masanya 8 kilogram jadi nurul jadi kita bisa melihat bahwa nurul lebih kesulitan untuk mendorong sebuah meja dengan masa 10 gram dibandingkan mendorong sebuah kursi dengan masa 8 kilogram nah untuk kita berdasarkan hal itu kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mendorong sebuah meja membutuhkan gaya yang lebih besar dibandingkan mendorong sebuah kursi jadi untuk contoh selanjutnya misalkan misalkan ketika satu orang yang mendorong sebuah mobil dan ada beberapa orang yang mendorong sebuah mobil kita bisa lihat bahwa bahwa ketika kita melihat misalkan yang banyak orang mendorong mobil itu akan cepat atau lebih mudah untuk berpindah posisi dibanding ketika satu orang saja yang mendorong sebuah mobil jadi kita dapat simpulkan bahwa semakin besar masa eh dari dua kegiatan tadi kita bisa simpulkan bahwa yang pertama itu dari kegiatan yang mendorong meja dan kursi itu kita dapat simpulkan bahwa semakin besar masa dimiliki maka semakin kecil percepatan yang dialami oleh benda sedangkan untuk contoh yang kedua itu semakin besar gaya yang diberikan maka percepatan benda itu akan semakin besar pula oke selanjutnya kita akan membahas tentang oh sampai di sini sudah paham kita akan membahas tentang resultan gaya jadi resultan gaya itu merupakan perpaduan atau lebih dari satu gaya yang di dalamnya jadi untuk menentukan resultan gaya itu yang pertama itu kita lihat misalkan gayanya itu searah misalnya misalnya dalam sebuah benda bekerja lebih dari satu gaya yang arahnya sama misalkan seperti ini ini F1 ini F2 jadi cara untuk menghitung resultan gaya itu F sama dengan F1 ditambah dengan F2 oke jadi yang kedua itu jika gayanya berlawanan arah berlawanan arah misalkan dalam sebuah benda bekerja gaya lebih dari satu gaya yang berlawanan arah misalkan disini F2 disini F1 jadi cara untuk menentukan resultan gaya ini adalah F sama dengan F1 dikurang F2 oke sampai disini sudah paham nah untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang contoh soal oke contoh soalnya itu misalkan ya kita tulis disini contoh soal contoh soal nomor 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 satu itu misalkan jika diketahui sebuah benda dengan masa 6 kilogram bekerja dengan resultan gaya sebesar 24 Newton maka percepatan yang dialami benda tersebut adalah kita tuliskan dulu variable yang diketahui misalkan apa tadi yang diketahui massanya M sama dengan 6 kilogram yang kedua itu resultan gayanya jadi F nya itu sama dengan 24 Newton jadi yang ditanyakan itu adalah percepatan benda tersebut atau A penyelesaian jadi untuk mencari sebuah A sebuah percepatan kita bisa menggunakan rumus yang tadi kan sigma F sama dengan M dikali A jadi kita menggunakan apa namanya jadi rumus untuk mencari A itu sama dengan A atau percepatan itu A sama dengan F sigma F per M nah kita tinggal tambahkan ke dalam persamaan ini sigma F nya berapa 24 Newton 24 Newton per M nya berapa 6 kilogram 6 kilogram nah disini kita lihat bahwa percepatannya itu sama dengan 24 di bagi 6 berapa 4 meter per sekon kuadrat nah bagaimana cara kita mengetahui satuannya 4 meter per sekon kuadrat nah ini kan 24 Newton itu satuannya kilogram meter per sekon pangkat 2 jadi 6 kilogram jadi ini kilogramnya tinggal dicoret jadi 24 jadi bagi 6 itu sama dengan 4 jadi tinggal meter per sekon kuadrat oke jadi ini adalah hasilnya oke nah untuk soal yang kedua misalkan ya di soal yang kedua ini ada sebuah balok dengan masa 2 kilogram dengan gaya yang bekerja ada 3 gaya yang bekerja di dalamnya misalkan disini F1 eh F1 F2 dan F3 misalkan jika diketakui itu F1 nya berapa 5 Newton F2 nya 3 Newton F3 nya sama dengan 4 Newton yang ditanyakan itu berapa besar dan arah percepatan yang dialami benda tersebut jadi yang ditanyakan itu ada dua yaitu berapa besar percepatan dan arah percepatannya ini A dan arah percepatan penyelesaian kita harus menghitung resultan gayanya jadi resultan gayanya itu F1 dan F2 itu kan searah berarti F1 ditambah F2 dikurang F3 karena F3 itu berlawanan arah ingat yang tadi saya jelaskan kalau berlawanan arah itu jadi dikurang jadi disini 5 Newton ditambah 3 Newton dikurang 4 Newton sama dengan 4 Newton jadi resultan gayanya itu sama dengan 4 Newton jadi untuk mencari percepatannya itu kita menggunakan promos A sama dengan sigma F dibagi M dimana tadi sigma F resultan gayanya itu adalah 4 Newton per masanya berapa? 2 kilogram jadi A nya sama dengan 4 dibagi 2 berapa? ya bagus 2 2 meter per sekon pangkat 2 nah bagaimana cara untuk menentukan arah percepatan nah arah percepatan ini dilihat misalkan misalkan ya arahnya itu ke F1 dan F2 jika F1 ini besaran besar gaya F1 ditambah F2 itu lebih besar daripada F3 dan arahnya itu ke bagian F3 jika nilai F3 lebih besar lebih besar daripada F1 ditambah F2 dan kembali ke soal kita bisa lihat bahwa disini F1 ditambah F2 kan 8 jadi 8 itu lebih besar daripada 4 Newton jadi arahnya itu arahnya ke F1 F dan F2 ke arah sana sampai disini sudah paham atau masih ada yang mau ditanyakan saya kira sudah paham semua baiklah mungkin sudah cukup pertemuan kita hari ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.